Jali-jali Jakarta Lika, Jakarta Liku, Lika, Liku Jakarta Ketemu lagi bersama saya Kemal di Jali-Jali Dimana kita akan ngebahas dengan sebuah komunitas Orang-orang merenggul nih, punya satu topik yang diobrolin Udah gitu, seru topiknya, handal, wah Pastinya komunitasnya canggih, udah gitu Belum dibahas sama acara lain, cuman di Jali-Jali Ada apa di episode kita kali ini? Seperti biasa kalau misalnya di Jali-Jali Yang kita bahas adalah komunitas Dimana semua orang pada ngumpul nih, membahas sebuah topik yang sama Gitu ya, satu sama lain Isinya, ada yang laki, ada yang perempuan Ada yang tua, ada yang muda, udah gitu Profesionalnya juga beda-beda nih Atsuay Suara apa tuh? Tunggu, wih, wih, wih Dari mana tuh suaranya? Canggih juga suaranya ya Gimana kalau suara itu kita bahas? Tuju? Mantep ya Komunitasnya ada juga tuh Namanya adalah komunitasonlinegitaris.com Ngomongin tentang... Eh, terbalik ya Nah, ngomongin tentang gitaris.com Satu-satunya komunitas online untuk gitar Wih, canggih banget nih Yang dibahas banyak banget Pastinya adalah gitaris Mulai gitaris dalam negeri Ada juga gitaris juga dari luar negeri Ini dibahas semuanya disini Plus, aliran musiknya juga macem-macem nih Tapi, harus ada aliran musik yang hubungannya sama gitar, jelas ya Kalau misalnya, rekusik gitu ya Gitu gak bakal ada Aliran musik yang hubungannya sama gitar, banyak banget Rock, dibahas Metal Blues Pop Until Jazz Country Music Semuanya dibahas disini Plus, di situs ini Ada juga nih Informasi tentang toko musik Toko musik handal Gitar-gitar apa yang lagi-in Yang handal baru-baru Ada semuanya Nah, udah gitu Ada lelang gitar juga Canggih ya Nah, ini udah ada nih Gitarnya ada dalam sini nih Temen gue gak tau Mungkin kerjain dikasihnya gitar bencong ternyata Tapi, bajunya udah kayak rocker Tinggal mainnya Jujur nih, gue belum bisa Abis ini gue ngundang Satu orang Yang bisa ngajarin gue main gitar Langsung dari Inggris Gue sewa men Untuk dateng ke Jakarta Ngomong di Jali-Jali Ingat Dari Inggris Nah, gue baca bahasa Inggris dulu deh Anyway We'll be back after this Cuma di O Channel Awalnya Memang Karena berhubungan dengan Bisnis saya sendiri ya Kebetulan waktu itu Sekitar tahun 2001 Itu saya memang bisnis Di internet ya Kegiatannya itu ya Membuat website gitu Nah, kebetulan pada saat itu Itu belum Belum ada yang membuat Website tentang gitaris gitu ya Atau Tentang Pelengkapannya sendiri Seperti gitarnya sendiri Termasuk amplifier-nya Itu belum ada Kalau untuk membuat Komunitasnya sendiri Waktu itu sebelumnya Belum terpikir Untuk saat itu Waktu itu Kita cuma pengen Bikin profil tentang Gitary saja gitu Belum Belum terpikir Untuk bikin Forum gitu ya Itu belakang kita bikin Awalnya sih memang Dari hobi Ya, terus Bisnis Bisnis web gitu Yang berhubungan Nah, akhirnya itu disatukan gitu Jadi antara web Dengan gitar gitu Akhirnya terpikirlah Untuk bikin komunitas itu sendiri Ya, waktu saat itu masih Berapa puluh lah gitu Belum seperti sekarang ini Mungkin sekitar 20-30 aja itu pada Tiga bulan pertama gitu Kalau buat saya Gitar itu termasuk Alat musik yang cukup Lengkap ya Mungkin Bisa dibilang Saya bisa main rhythm disini Saya bisa main solo juga disini Saya bisa main dengan drive Saya bisa main Akustik juga disini gitu Terus Saya bisa pakai Berapa banyak efek yang saya mau pakai Bisa saja Seperti delay Sementara alat musik lain tuh Tidak mempunyai fasilitas banyak itu gitu loh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih